segini ada stok burung lolahan apalagi nih mas oh ini stoknya full dilolah semuanya mas ini masih full dilolah harga yang beda yang kaya burung cipol oh ini burung cipol atau sirpu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini dua soalan sudah berada di parkirian mobil pasar pramuka teman-teman ya karena hari ini dua soalan mau coba survei harga burung khusus lolohan di kiosk ragil reja abadi ada stok burung apa aja pokoknya jangan lupa di subscribe ini buat nama kiosknya jadi buat teman-teman yang mau pesen langsung ke TKP kiosknya bisa langsung kontak nomor Raya yang sudah tertera di sini teman-teman halo mas ini dengan kiosk ragil reja abadi ya PB Pramuka lantai dasar dekat sekalian parkir mobil untuk hari ini mas dua sekawan tertarik lagi untuk mengreview harga khusus burung lolohan di kiosk ini mas yang ada stok burung lolohan apa aja mas ada spesial untuk hari ini om itu burung beset jawa beset jawa lolohan bisa busung baca buat SS ya kita terus ada kekep baby ada kekep baby ya terus ada di antara juga ada kepodang dan masih banyak lainnya juga lain masih banyak nanti kita lihat harga mas ya oke wah ini buat yang dipegang pertama ini stok burung apa nih mas ini kekep baby om ini kekep baby ya ini masih diloloh ya 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 buat SSF bisa nih bagus buat EW bisa ya jadi dilatih FN ini gampang ya betul kalau masih anak-anik tapi ini mas ini prediksi jantan begini kalau kayak gini ini jantan oke ini responnya bagus ya ya berapa nih mas per ekor harganya harganya ini 250 250 ribu oke nah ini berikutnya lagi nih mas ini ada stok burung penerakan gunung ya penerakan gunung om ini masih diloloh mas ini masih diloloh masih diloloh tapi yang ori jawa ya ini yang ori jawa ya oke oh iya ini jantan seperti ini mas kalau ini jantan jantan dia punya bulunya mengkilap birunya udah keluar lebih mengkilap warna biru udah keluar gitu ya untuk yang jantan seperti ini mas ini per ekor berapa nih ini per ekornya tenangnya 8,5 850 ini yang sudah pasti jaminan jantan ya oke dan ini terhadakan gunung yang ori jawa ya iya nah kalau ini mas yang dipegang nih ini terhadakan gunung ori jawa juga kan iya tapi ini yang betina om oh ini yang betina iya jadi dia biasanya apa nih perbedaannya om kalau yang betina kan warnanya coklat nih oh coklat birunya oh gitu kalau jantan itu ada mengkilap birunya seperti itu tadi yang jantan tadi ini ada mengkilap biru iya kalau yang betina ini gak ya gak ada nah ini umurnya sama umurnya sama om oke untuk harga yang betina berapa nih mas kalau yang betina tiga tengah kalau untuk yang jantan gak tersenyum oh yang betina 350 oke yang jantan delapan setengah ya iya super big ya super big ya jawa asli merapi asli merapi oh ini yang dipegang lagi apa ini betina juga ini jantannya om ini jantan juga oke nah untuk selain itu lagi nih mas ini untuk stok lolahan burung apa lagi ini untuk burung cipo oh ini burung cipo atau siripu ya kadang ada orang menyebut siripu juga nih baru datang pagi tadi oh ini baru datang tadi pagi ya betul oke ini masih full di lolah mas ya ini masih full di lolah ada yang udah belajar mandiri kalau ekornya udah agak panjangan ada begitu kalau yang kayak gini mas yang masih full di lolah begini berapa nih perekor kalau untuk harganya kita sama rata oh sama rata 100.000 per ekor 100.000 oke nah kalau yang ini sebelahnya ini yang untuk mulai belajar mandiri ini yang sudah mulai belajar mandiri ini karena konten panjang lebih panjang ya iya betul tapi ini untuk jantan betinya campur atau jantan semangat gimana iya ada campur tapi ini paling yang besinanya adanya berapa ekor gitu om oh yang kebanyakan jantan gitu iya banyak jantan karena kita disanya juga udah ditiruin juga kadang-kadang ada yang kadang yang disangkar apiari kan kepengen yang sepatahnya kita sediain yang betinya paling 12-3 ekor aja oh gitu iya jadi kebanyakan jantan gitu ya iya betulnya dan harganya sama ya harganya sama aja 100.000an iya oke nah kalau untuk yang berikutnya gini mas ini stok lolahan apa lagi nih mas ini lolahan Wambi Mini Local Wambi Mini Local si atau Wambi Mini KW ya iya ini masih full di lolah masih full di lolah oke untuk harganya berapa nih mas harganya ini kena 250 ribu 250 ribu oke tapi ini dia udah termasuk jantan atau betulnya ini jantan oh ini jantan ini pilihan ya oh udah pilihan oh udah cuma satu ekor aja oke ini buat situasi kiosnya temen-temen ya lagi emang banyak kalau pada mantel di kios teragia reja abadi ini kejualan burung apa nih mas berapa nih mas harganya 100 ribu mantul ya masuk-masuk kantor nah untuk di sebelahnya lagi nih mas ini lolahan apa lagi nih mas ini terucuk kebo terucuk kebo masih lolahan ya masih lolahan berarti ini salonnya yang body big body big super jumbo nih om oke ini masih pun diloloh ya kalau diloloh om untuk harganya mas terucuk kebo lolahan gini berapa nih untuk terucuk kebo lolahan gini harganya 100 ribu 100 ribu per ekor oke tapi ini mas kelihatan ini tradisi ini jantan ini jantan cuma lagi satu ekor ya oh cuma lagi satu ekor karena kita kalau gak jantan gak usah dikirim oh gitu kalau ada yang pesan oh gitu ya jadi kalau yang pentina biar berkembang biak mas ya iya oke siap nah kalau yang ini mas ini stoknya melimpah sekali nih ini cutilang ya ini masih pun diloloh ini silang yang besar ini silang yang besar ini silang yang besar oke ini per ekor harganya berapa nih mas harganya ini tenangnya 50 ribu 50 ribuan iya stok hari ini cukup banyak ya banyak ini kan yang masih kadang-kadang para kitamannya kan ada nyari yang masih anak banget kayak gitu masih anak banget ini terus ada yang di atasnya ini dikit ada yang di atasnya lagi ada oh gitu ini yang ini yang di atasnya sedikit oh lebih besar dikit sama yang tadi ya jadi dia juga juga bentuk fisiknya udah lebih besar ya iya betul tapi untuk harga sama juga oh sama semua oke terus yang lebih besar dari ini ada juga lebih besar dari ini ada nah kalau ini yang main sama kayak yang barusan ya yang sedang om jadi stoknya cukup banyak hari masanya solohan kutilang iya betul nah kalau ini masuk nah yang sebelah ini mas yang gedean udah lebih besar lagi ya ini juga ekornya udah panjang mas oke ini tapi untuk harga sama-sama gimana nih harganya ini sama semua 50 ribu per ekor 50 ribu per ekor ya dan stok cukup penipah hari oke nah kalau untuk di sebelahnya lagi nih mas ini lolokan pentet ya ini kalau beratah ini penet dari mana nih penet dari Jawa Timur dari Jawa Timur oke ini masih full dilorok ya iya full dilorok ya tapi udah belajar mandiri kan udah serbang nih oh dia udah belajar matuk mas ya dikasih dikasih keroto sama pur basah di bawahnya itu mulai dipatok dikit kita mau oh gitu nah ini mas dia pilihan udah jantan ini jantan semua om ini jantan semuanya kita ambil yang pasti jantan-jantan aja yang jantannya aja soal i kalau misalkan ada yang pesan untuk betina kita pesen yang bersama oh gitu iya terus soal harga nih mas berapa nih per ekor ini per ekornya harganya 125 125 ini Jawa Timur ini Jawa Timur asli gede gede yang jadi bodinya bodi bikin ya iya betul oke dan salonya kepalanya hitam biasanya mas ya terus warnanya kalau masih anak triknya ya oke kalau yang masih anak gini ini warnanya lebih kecoklatan 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 agak gelap ya yang masih Jawa Timur kalau masih Jawa Timur keselamatan agak gelap yang dari daerah semata juga ada oh gitu warnanya beda agak agak keputihan gitu loh oh gitu itu perbedaannya gitu ya badan juga agak kecilan dikit enggak segede jadi nih pembeli harus seliti masalah harus seliti ya oke wah ini sebelahnya lagi ini stok lolohan apa lagi nih ini lolohan klasuk om tapi udah belajar mandiri ini pelatuk apa namanya pelatuk bawang pelatuk bawah yang lebih jauh daripada yang Sumatera oh gitu iya ini pasti jantan mas ya jantan soalnya merah di jambulnya ini suaranya juga mantap bang lebih kencang suaranya itu panjang tembakannya mantap kalau yang jantannya oke terus untuk soal harga nih mas berapa nih perekor harganya perekornya 900 900 ribu iya tapi ini udah mulai mandiri atau gimana udah mandiri udah mandiri om juga yang masih kecil banget oh gitu ya suaranya udah rajin udah rajin bunyi iya betul oke oh iya mas ini yang dibesek ini ada stok burung lolohan apa lagi nih mas oh ini stoknya burung lolohan lolohan ya lolohan semuanya iya betul jadi ini semua terisi lolohan iya oke kita mulai dari apa dulu nih mas ini ya dari yang awal ini paling atas ya paling atas oke ini ada sak 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 oren atau cak loreng oh cak loreng oh ini masih lolohan banget mas masih lolohan banget ya oke ini untuk harga berapa nih mas kayak gini mas untuk harga ini 200 ribu perekornya 200 ribu tapi ini predisi mas jantan atau betina nih ini ini jantan ini jantan dan responnya bagus ya kenapa responnya bagus ya responnya bagus om oke terus kalau yang untuk yang betinanya ada tapi dia malah lebih gedean dari ini lebih gede dari ini karena dapatnya mungkin kan berbeda oh gitu boleh kita lihat mas triknya ya triknya kalau jantan warna kuningannya lebih tegak oh itu triknya kalau jantan warna kuningannya lebih lebih tegar kalau yang betina agak udar oh gitu contohnya ada ini yang betina ya kita lihat ya nah ini buat yang ini yang betinanya om tapi ini yang udah tapi ini yang udah agak dewasa ya udah agak dewasa berarti ini dia udah boleh mandiri apa masih full deal ini mulai mandiri udah mulai mandiri oke jadi udah lebih besar emang ini ya respon juga bagus nih mas kalau untuk yang ini harganya sama berbeda nih sama aja oh sama aja sama kalau anak oke suaranya juga sama suara sama anak kalau gak orang itu saya jalap suaranya sama oh gitu iya oke oh iya mas ini mau ngebuka lolohan apa lagi nih mas ini tangkur bultok tangkur bultok ini ada beberapa jenis atau gimana nih maksudnya ini berbeda berbeda umurnya boleh kita lihat mas boleh om kayak gini nih ya oh iya ini umurnya udah ada satu bulanan ini satu bulanan yang ini ini lebih baby lagi ya lebih baby lagi ini berkesan umur berapa nih ini ini sepasang-sepasang ya om ya ini sepasang-sepasang oke bedanya kalau yang jantan dia lebih gelap lebih hitam yang jantan lebih gelap berarti ini jantannya mana nih jantan ini ini jantan ini lebih hitam kan iya ini yang betina ini betina ini umur satu bulan lebih ya 1 bulanan nah kalau yang ini kalau yang ini umurnya lebih muda lagi om ini lebih muda lagi ini baru umur sekitar 8 hari om 8 hari berarti satu minggu lebih ya iya tapi ini mas ini udah kelihatan jantan atau belum ya ini jantan betina yang kepalanya lebih gede ya yang jantan lagi 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 masih masih pilih banget ya tapi ini anak tunggal anak tunggal tapi perisi jantan ini kalau lihat dari kepalanya sih betina Oke terus untuk soal harga ini mah semua sama atau beda-beda bagaimana nih kalau untuk soal harga yang beda yang lagi yang pilih yang kayak gini aja yang ini berapa yang pilih ini tiga setengah ini yang pilih 350.000 jadi masih banyak banget ya kalau yang lainnya ini ini 400.000 ini sama juga 400 400 jadi perekor 400 ya Oh iya Mas ini kalau buat di alam liar nih di aslinya pemakan serang apa buah tuh buah ini pemakan buah oke oke terus ada yang besar lagi ada boleh kita lihat nah ini buat yang tenggur bultok yang lebih besar lagi mas ya betul ini dia udah mulai matok sendiri udah mulai mandiri Om udah mandiri Oke terus ini ada dua ekor ada dua ekor untuk soal harganya Mas sama terbeda harganya sama aja Oh sama aja jadi 400.000 jadi nanti kicamannya tinggal pilih Mas ya mau yang seperti apa mau yang dilatih dari kecil ada yang sedang ada yang udah mandiri dewasanya ada jadi komplit ya komplit Oke ini buat soal burung apa nih Mas ini pendek Jawa Timur Ana kan ini jantan begini Mas masih full di loloh ya masih udah belajar mandiri ini ini soal berapa nih 125 masuk kantong langsung ya Nah berikutnya nih Mas ini mau buka besok lolohan apalagi nih Mas ini betet Om Oh ini betet Jawa spesial betet Jawa Iya bisa buat itu ya apa FF ya kalau dari anak-anaknya enak banget nih masih kecil jadi bisa boleh kita lihat Mas Oh iya masih baby Mas ya ada dua pasang Oh ada dua pasang ini hasil tangkaran ini hasil tangkaran tapi kalau kita nggak inden nggak dapat oh gitu jadi ini emang jarang sekali ada ya Kenapa emang jarang sekali ada ya ini berarti antara dua pasang ini umurnya berbeda mas ya ini sama ini bedanya umurnya beda gitu oke ini ini kita mau dari yang baby lep banget nih Mas ini udah mulai kelihatan jantan pertinan atau gimana Mas kalau masih baby begini apa emang kelihatan udah kelihatan kelihatan kalau yang jantan-jantan kepalanya lebih kotak nih jantan kepalanya lebih kotak nggak dari atasnya lebih kotak Oh gitu ini jantan ini yang jantannya ini Oke ini masih full di loloh ya dan ini responnya yang bagus mas kenyataannya bagus banget ya coba-cocomannya untuk pencinta SS nih yang banget yang masih segini ya Iya jadi cocok banget ini enak banget ini enak banget besok Jawa ini jarang sekali yang punya jarang sekali ada ya iya betul jarang sekali untuk di Jakarta ya Iya nah kalau ini masih lebih besar lagi nih ini jantan-jantan Oke yang jantan-jantan terus berbicara soal harganya ini dua-duanya sama apa gimana nih kalau untuk harga sama semua sama semua berapa nih mas per ekor per ekornya satu juta per ekor satu juta ini better Jawa ya Oke bagus-bagus ini cuma ada dua pasang jadi limited edition ini ya Iya betul oke mantul punya nih teman untuk stok burung kelolohan di kasutnya suri ya banget ya siap nah selanjutnya gini mas ini kita masuk kelola apa lagi nih khusus kelolan kudang emas kudang emas Oh ini udah dibuka-bukain mas ya merapi punya ini ada berapa pasang hari ini masuk ada lima pasang ada lima pasang Oke ini untuk yang pertama pertama ini umurnya ini tiga minggu ini tiga mingguan tiga mingguan Oke yang ini yang ini yang dua mingguan jadi masih lebih kecil lagi ya ini emang udah sepasang-sepasang apa emang dari sananya kita dapatnya udah sepasang-sepasang udah sepasang-sepasang ini buat yang besar ini mas jantan-jantan mana nih yang ini bentuk kepalanya beda bentuk kepala bedanya dari dari belakang ya bentuk kepala ini lebih besar yang lebih kecil yang lebih kecil yang mengecil jadi dari kepala ini kepala itu ada ada batasannya dia mengecil karena kalau yang gantan langsung lonjong di lebar gitu ya betul iya bener-bener itu perbedaan mendasarnya jalan banget itu kalau dari anak ini lebih gampang lebih gampang lebih gampang kelihatannya jantan besinanya Oke ini masih full di lola semuanya Mas ini masih full di lola semuanya ya ini dan responnya bagus-bagus mas ya terus untuk berbicara soal harganya Mas ini hampir rata semua sama atau beda-beda semua sama berapa nih mas per ekornya tenangnya 6,5 kalau sepasangnya 7,5 oh ini per pak seekor 650 Oke kalau sepasang 1.300.000 Oke dan stoknya ada berapa pasang Mas Anda untuk hari ini tadi masuk lima pasang ada lima pasang satu lagi yang udah mulai belajar mandiri Oh ada-ada boleh kita mas boleh nah ini buat yang ini yang udah belajar mandiri udah belajar mandiri jadi udah lebih besar lagi ya ini yang dipegang jantan-jantan ini yang saya tegangin yang jantannya yang jantan-jantan ini dan responnya bagus mas ya tapi untuk harga sama berapa harganya harganya sama aja Oh sama aja 650 ya per ekor ya Oke mantul punya nih teman-teman untuk stok burung lolohan di kios ragil jabadi hari ini cukup komplit cukup melimpah stoknya berikutnya Mas ini ada stok burung lolohan apalagi mas untuk saat ini spesial bio yang masih anak tapi warnanya unikon Oh gitu dia warna belorok kalau untuk yang masih lebih besar lagi ada lagi ada yang biasa besok ada masuk cuma satu ekor itu karena barangnya bagaimana udah susah Om kalau yang dari Asli Sumatera Utara dari Mejana ya gitu untuk ini yang ready-nya yang ini ready-nya yang belorok Oh yang belorok Oh iya ini belorok Mas ya tapi dia udah mulai mandir apa masih full di udah belajar mandir udah main belajar mas kok ini beloroknya nampak banget mas ya Iya ini mungkin nanti kalau udah lebih dewasa lagi udah mulai kelihatan banget bloroknya mas ya ini karena dia ini kan terjadinya putihnya kalau udah mabung putihnya lebih banyak lagi ya betul jadi lebih nampak gitu ya bloroknya untuk harganya ini om harganya spesial 20juta ini spesial 20juta ya karena emang unik dan emang enggak ada di jarang ketika ya more aja blorok gitu kalau kalau banyaknya more blorok sama bio blorok ya banyakan mereka blorok Iya karena emang bewa sama emang jarang sekali ada gitu ya yang belokan jarang sekali ada oke jadi 20 juta ya Nah kalau untuk yang lebih pilihkan lagi mas yang masih anak itu berapa biasanya Oh kalau yang anak-anak udah anda warna standar harganya 1,6 juta 600 masih anak-anak tapi kalau udah belajar mandiri udah agak gedean gitu nanya gitu ya pagi ready itu ada ready satu tapi barangnya udah lumayan belajar mandiri ya Oh udah boleh belajar mandiri itu ngasih Sumatera ngasih Sumatera Oke siap Oh ya Mas berikutnya mandal anak-anak apalagi nih Mas Oh ini spesial om spesial mejan super anak-anak ini jadi terakhnya itu jelas banget terakhnya jelas yang dari indukannya gitu mau saya nih emang yang terakhir ekor panjang atau bodi super gimana Oh kalau untuk ekornya standar-standar standaran aja kalau gitu kalau untuk tram sektornya terus terasuara volume nya itu oh gitu jadi emang indukan berkualitas gitu ya untuk soal harganya Mas berapa nih ini harganya di Banggol 2.500.000 tapi ini udah mulai ke patung Riri atau gimana nih udah mulai belajar nembak kawan udah belajar nembak kali udah ada nembak kalau sering oh gitu dan pasti ada purtotal ya udah purtotal Oke siap dan ini jantan Mas ya satu persen jantan dulu hitam mengkilapnya udah keluar jelas siap nah ini Mas untuk terakhir nih ada stok burung yang lakpert ini ya Iya lah ini lutino mata merah ya lutino mata merah ini baru datang juga baru datang sangat oke hari ini tadi yang baru datang semua Oke untuk harga berapa ini bermata merah nih untuk lutino mata merah itu harganya per ekornya 250 per ekor 250.000 ya betul ini ada ready tiga ekor ya Iya dan ini masih hangat karena bergabung ya Iya oke siap nah ini Mas untuk selanjutnya lagi nih ini selain burung disini ada ayam juga mas ya untuk hari ini Om spesial ayam bekisar anakan ya remaja ya ayam bekisar remaja ya Oh gitu ini ayam bekisar yang bekisar ayam bekisar itu silangan Om dari jantanan jantanannya dia dari ayam hutan oke itu oke ini ya ini dari pemaceknya ya ayam yang hijau jantannya itu ya jantanannya betinanya ayam biasa ayam kampung ayam kamu biasa jadinya ayam ini lebih besar Oke ini untuk harganya berapa nih mas per ekornya harganya satu ekornya 500.000 ini jantan apa betinan semua ini jantan semuanya kan warna rawisnya udah mulai keluar oh gitu ya jadi jantan dua-duanya ya jantan dua-duanya cenggernya dia bentuknya bagus oke ayamnya tinggi-tinggi kakinya gede-gede calon tinggi bagus calon bagus ya buat yang minat langsung kontak nomor aja aja Mas ya Iya betul Oke Oh ya nih Mas ini banyak dicemani yang berkomentar bahwa kiosk Ragin Reza Abadi bisa melayani kirim-kirim atau enggak nih Mas Oh kalau untuk kirim-kirim home dari kiosk Ragin Reza Abadi kita mohon maaf banget kalau untuk krim-krim kita belum bisa belum bisa jadi lebih baik pantok kiosk langsung pantok ke kiosk saja nanti biar mana yang cocok mana yang ini tinggal bingung Oh gitu ya oke Mas ini terima kasih banget banyak mas ya oke oke temen-temen untuk survei harga bulung lolohan di kiosk Ragin Reza Abadi PP Pramuka Lantai Dasar cukup sampai disini saja temen ya pokoknya jangan lupa di subscribe like comment dan share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh